Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saudaraku semuanya Sebagaimana surat edaran menteri agama nomor 17 tahun 2021 Yang menyatakan agar solat idul ada dilaksanakan di rumah masing-masing Maka melalui video ini kami sampaikan tata cara solat idul ada di rumah Yang pertama yaitu diawali dengan niat Setelah takbiratul ikhram ditambah takbir sebanyak 7 kali Kemudian membaca surat al-fatihah Setelah al-fatihah membaca surat al-ikhlas Kemudian pada rekaat kedua Setelah takbir masuk rekaat kedua ditambah takbir sebanyak 5 kali Kemudian membaca surat al-fatihah Setelah al-fatihah membaca surat al-qaudsar Setelah itu tasyahu dan salam Jika di rumah yang solat kurang dari 4 orang Maka tidak perlu ada khutbah Namun jika yang solat lebih dari 4 orang Maka adakanlah khutbah meskipun singkat Untuk khutbah pertama khutib membaca takbir sebanyak 9 kali Kemudian membaca hamdalah Syahadat Solawat kepada nabi Berwasiat takwa Membaca ayat suci al-quran Kemudian urayan singkat tentang kurban Untuk khutbah kedua Setelah khutib bangun dari duduknya Khutib membaca takbir sebanyak 7 kali Membaca hamdalah Syahadat Solawat pada nabi Wasiat takwa Dan merangkum khutbah pertama Atau bisa juga langsung membacakan doa Untuk kaum muslim Demikian informasi ini kami sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!